Assalamualaikum halo semua Semua orang sekarang ini tentu tahu dengan Blackpink Apalagi belum lama ini, grup band cewek keren itu baru saja merilis lagu terbarunya yang berjudul Kill This Love Tetapi rupanya tidak banyak yang tahu kalau salah satu anggota Blackpink yaitu Lisa ternyata adalah anak mami Tapi maksudnya bukan anak yang manja ya, tapi anak yang sangat dekat secara emosional kepada ibunya Iya, Lisa memang sangat dekat dengan ibunya dan ia sering menghabiskan waktu berdua saat masih kecil Malah, gara-gara ibunya lah, Lisa bisa hebat dan sesukses sekarang Loh, kok bisa sih? Apa hubungannya? Hmm, simak terus ceritanya ya, untuk mengetahui kisah lengkapnya Tapi sebelumnya, bagi yang belum, yuk subscribe dulu channel ini, biar tidak ketinggalan video cerita terbarunya Ibu Lisa sangat menyayangi Lisa Bahkan sampai saat ini, ia sering menghubungi Lisa lewat telepon atau video call Ibu Lisa menetap di Thailand, sementara Lisa ada bersama Blackpink di Korea Lisa yang memiliki nama asli Lalisa Manoban Memulai karir dalam industri musik pada tahun 2010 Saat ia terpilih menjadi trainee melalui audisi YG Entertainment di Bangkok Lisa yang saat itu masih belia, masih 14 tahun Berhasil menyisikan puluhan ribu anak berbakat lainnya yang juga mengikuti audisi Bakat Lisa memang sudah menonjol sedari kecil Ia yang lahir di Bangkok pada tanggal 27 Maret 1997 itu Pernah menjadi bagian dari kru dansa bernama Wiza Kul di Thailand Dan di sana ia sangatlah hebat Meski saat ini Lisa hidup jauh dari sang ibu Ia membuktikan diri, bisa mandiri, dan menggapai kesuksesan Lalu, apa yang membuat Lisa seperti itu? Bukankah, biasanya anak tidak bisa apa-apa saat ia tidak bersama orang tuanya Isinya, ia akan merengek, minta dikasihani, dan selalu merasa perlu dibantu Ah, tapi Lisa tidak seperti itu Ia membuktikan diri, walaupun posisi ibunya jauh darinya Ia bisa bertahan, dan malah menjadi semakin banyak belajar dan berkembang Lalu, apakah Lisa tidak kangen dengan ibunya? Apakah Lisa sudah merasa Tidak perlu lagi dengan ibunya? Oh, tentu tidak Lisa masih dan selalu kangen dengan ibunya Ia tidak bisa hidup tanpa ibunya Tapi, manakala ia dituntut harus mandiri Manakala ia sudah memutuskan jalan hidupnya Manakala sudah waktunya ia berdiri di atas kakinya sendiri Maka, ia akan berusaha sendiri Dan berjuang dengan sekuat tenaga Tidak mau merepotkan siapa-siapa Ia tentu tidak ingin ibunya selalu membantunya Dan ia menjadi orang yang tidak berguna Lalu, bagaimanakah caranya? Kok bisa Lisa sehebat sekarang? Ternyata penyebabnya Karena sedari kecil Rupanya ibunya Lisa sudah mengajarkan kemandirian kepada Lisa Wanita bersahaja itu Juga mengajarkan Lisa semangat untuk bekerja keras Jangan mudah merengek Yang selalu minta dimanja Dan yang apa-apa selalu minta dilayani Jangan berhenti sampai kamu menemukan keberhasilanmu Begitu kata ibu setiap kali kepadalah Lisa Kalimat itu yang selalu diingat oleh Lisa Dan membuatnya menjadi semakin kuat Tapi sehebat apapun seorang Lisa Ia tetaplah seorang anak Yang selalu rindu kepada ibunya Pada salah satu episode di Blackpink House Yang diunggah halaman Youtube resmi Blackpink awal tahun lalu Lisa diberi kejutan untuk bertemu dengan ibunya Lama tidak bertemu karena kesibukannya Lisa mengaku sangat berbahagia Ia sampai hampir menangis Karena bertemu dengan sosok yang sangat ia rindukan itu Dalam pertemuan itu Ibu Lisa membawakan makanan kesukaan Lisa Anggota Blackpink lainnya juga ikut mencicipi masakan itu Rasanya sangat enak Sampai Lisa hampir dibuat menangis lagi Karena kangen suasana rumah Hidup jauh dari ibu memang sangat berat bagi Lisa Ia sudah meninggalkan keluarganya Saat berusia 14 tahun Demi mengejar impiannya di Korea Tapi Lisa beruntung Bahwa ibunya sudah membekali semangat Dan mental baja saat ia kecil Sehingga ia bisa melewati masa berat Di mana ia harus hidup jauh dari ibunya Lisa sangat berterima kasih kepada ibunya itu Yang saat ia kecil Tidak pernah memanjakan dirinya Dan menidik dengan sangat baik Ada sebuah cerita yang membuat Lisa semakin menyayangi ibunya Jadi Lisa suatu ketika pernah bertemu dengan gadis yang sebaya dengan dirinya Namanya Solada Ia juga berasal dari Thailand Yang sama-sama berjuang demi karir di Korea Sama-sama hidup jauh dari ibunya Eh tapi baru semalam saja Solada jauh dari ibunya Ia sudah merengek Minta pulang Sampai nangis-nangis Dan merepotkan banyak orang Akhirnya besok Solada memilih pulang Dan tidak melanjutkan mengejar mimpinya Sungguh disayangkan Padahal Solada itu orangnya cantik Pintar Dan sangat berbakat Usut punya usut Rupanya Solada sedari kecil Adalah gadis yang suka dimanja oleh ibunya Yang permintaannya selalu dituruti Bahkan setiap ia mendapat tugas sekolah Yang mengerjakan tugas juga adalah ibunya Solada juga tidak pernah mendapatkan kritik dan dimarahi Bahkan walaupun ia bersalah Malah ia yang sering memarahi ibunya Jika tidak sesuai dengan kehendak hatinya Mendengar cerita itu Lisa bersyukur dengan masa kecilnya Ibunya tidak pernah memanjakannya berlebihan Jika ia salah Ia pasti dimarahi Jika ia teledor Ibunya tidak segan menghukumnya Mungkin terdengar kejam Tapi Lisa baru merasakan kini manfaatnya Ia tidak bisa membayangkan Jika dirinya juga kelewat dimanja saat kecil Jika tugas sekolahnya yang mengerjakan adalah ibunya Mungkin ia juga tidak akan tahan Saat hidup jauh dari ibu Seperti Solada Yang memilih pulang Dan meninggalkan mimpinya Sangat disayangkan Padahal Solada cantik Dan juga pintar Ia terlalu dimanja Jadi tidak punya mental pejuang Lisa kembali teringat dengan ibunya Dan ia merasa kangen sekali Tapi ia tidak boleh cengeng Masih banyak impian yang harus ia kejar Masih banyak orang Yang bisa dibuatnya terhibur dan bahagia Lisa juga yakin Jika ibunya bakal bahagia Jika ia meraih kesuksesan Lisa sangat mencintai ibunya Dan jika tidak karena jasa beliau Ia pasti tidak akan sesukses sekarang Ya demikianlah tadi cerita mengenai Asal-usul kesuksesan Lisa Blackpink Yaitu karena kasih sayang Dan didikan ibunya di masa kecil Jika kalian masih ada yang meragukan peran ibu Sadarilah bahwa jasa beliau itu sangat luar biasa Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka dan merasa video ini bermanfaat Yuk klik tombol like Berkomentar Dan share videonya ya Dan jangan lupa subscribe Biar tidak ketinggalan video cerita terbarunya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bagaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati